Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Sleepy Head bareng gue Young dan sekarang gue excited banget nih ya untuk mencoba memberikan first impression gue untuk game yang cukup gue tunggu-tunggu sebuah game indie dengan tema cyberpunk yang punya pendekatan 2,5D atau bisa dibilang dia pake R2D dengan latarnya yang 3D yaitu adalah Eno Mutation M ini game bener-bener menarik banget dan ini adalah salah satu jebolan dari PlayStation China Hero Project yang udah dicetus tuh dari sejak 2 tahun lalu kalau bisa dibilang 2020, 2019 ya sekitar tahun segitu dan ini dia hasil ya ini jujur aja bagus banget dan gue gak bakal tunjukin dari awal banget karena ini bener-bener kayak full tutorial jadi gue bakal langsung continue aja dan tunjukin kalian sekitar masih awal juga dari gamenya cuma gak awal banget gitu ya langsung aja kita mulai guys ya continue jadi ini kita akan bermain jadi karakter bernama Anne yang punya penyakit yang dimana tuh penyakit kita tuh bikin diri kita tuh jadi invulnerable gitu dan lebih kuat gitu dan kita sedang bekerja sama sama satu dokter yang dimana mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan kita lah bisa dibilang cuma butuh waktu nah kalian bisa lihat dari segi grafis yang juga pembedekatannya ya 2,5D kalian bisa lihat ini bagus banget dari segi lightning terus karakter kita tetep di ini ya tetep di 2D ya dan ini udah oke banget dari segi art yang dibawa emang kesannya kayak masih poligonal segala-segala tapi emang kayak gitu art yang mau coba dibawa dan menarik banget maksud gue bener-bener dipikirin baik-baik kalian bisa ganti outfit disini bisa combat suit bisa sportswear gue bakal pake combat suit tentu aja ini dia combat suitnya dia nanti kalo soal ini gue masih main pake keyboard kayaknya bakal lebih nyamak ini pokoknya interaktif banget juga dunianya kalian bisa lihat tuh ini bisa kalian ganti ya kita tutup kita tutup lagi kita buka ini komputer ada email sama save kita bisa baca-baca dan ini bakal update tentunya kita bisa mandi juga ada animasinya kalian pasti mau lihat kan itu dia karakter N ini mandi ya dan voice actingnya jujur aja walaupun gak semua ya tapi untuk main scene-nya bisa dibilang tuh sangat baik dari segi pembawaannya oke ini dia ya ini setiap karakter yang ada di dunianya ini juga lumayan interaktif kita bisa baca kalo kesan mereka oke kalian bisa lihat ya tuh dari segi dunianya ini bener-bener menarik banget sih jujur aja gue sangat impress banget sama tim yang bikin dibalik NOM Mutation 6 ini bener-bener dipikin baik-baik art yang mau coba dibawa latar dunianya implementasinya dan juga eksekusinya itu bener-bener top notch menurut gue dan ini sebuah game indie yang patut banget buat kalian mainin kalo misalnya dari segi gameplay ini side-scrolling temen-temen tentu gameplaynya high and slash kalian bisa gondekat senjata terus bisa ada item yang bisa di-use juga kalian bisa lihat dunianya bener-bener intuitive disini kalian bisa ada ada orang yang ngegodain lah segala macem terus disini ada suasana yang jagi jalan mobil kendaraan restoran dan disini rame banget walaupun gak bisa hampir ya gak semuanya bisa kita masukin lah cuman disini banyak interaksi yang bisa kita lakuin dan ini menarik banget jujur aja kalian bisa kayak kesini juga tuh banyak banget kalian bisa kita collect juga kayak gitu kita bakal bisa ngomong kesini pokoknya interaktif banget dan ini yang gue suka dari gamenya bener-bener menarik banget dan dunianya tuh walaupun kayak begini doang tapi hidup banget kerasa bener-bener kayak oke ini Neo Tokyo dan ini bagus banget kita udah hidup berlalu dengan robot EAN semacamnya kalian bisa lihat kita bisa ada beberapa collectibles juga ini bener-bener implementasi art yang bener-bener ciamik menurut gue dari developer dan eksekusinya top-notch jujur aja ya tuh gue pun sangat nyaman dengan gameplay yang seperti ini ya tuh kalian bisa lihat tuh kita disini ada toko kita bisa beli oke nope maaf ya deng mahal ya maaf deng mahal deng nah disini ada beberapa interaksi juga karakter kita ini adalah Anne Flores salah satu agent lah ibarat bisa dibilang gitu jadi dia baru ada pembicaraan baru ada apa namanya conversation dengan dub yang ada omongannya ada voice actingnya tuh di scene-scene penting doang kayak gitu tapi itu udah oke banget menurut gue ini pun udah sangat menarik grafisnya bener-bener dipikirin jadi 2,5D nya tuh gak semata-mata 2,5D biasa tapi bener-bener dieksekusi dengan sangat baik menurut gue jadi keliatan tuh tetep realistis tetep hidup oke kita suruh naik mobil temen-temen dan kita bakal fast travel kesini berarti ya oke kita bakal menuju sini and yep buat margarita kita akan ketemu kakak kita see itu dia maksud gue ya bener-bener lebih apa ya menurut gue jauh lebih relate dibanding game cyberpunk 2077 ya malah ya gitu bener-bener menarik banget eksekusinya walaupun kita gak bisa ngendarin sendiri tapi gue gak tau deh apakah nanti bisa atau emang bakal semacam festival doang tapi ini pun udah oke banget dan menurut gue gak ada masalah kayak gitu tuh kalian bisa liat ya di tiap tempat juga punya suasana dan eksekusi yang berbeda juga disini implementasi weather kalian bisa liat tuh jadi neonnya berasa banget futuristiknya berasa banget ini gue suka banget sih dari implementasinya bener-bener implementasi yang sangat bagus dari developer ya menurut gue ya oke itu dia kakak kita dan pembawaan ceritanya juga oke banget sejauh ini yang dari gue rasain sekarang ke muka kakak kita disini dan semoga kita bisa sampai ke scene battle ya atau scene ya bat ya combat gitu supaya gue bisa tunjukin juga combatnya yang sebenernya lumayan simple tapi kita punya bisa eksekusi beberapa combo kombo yang menarik juga tergantung senjata-senjata yang tentunya bisa kita beli bisa kita upgrade oke kita disuruh betulin ee bartender lagi oh kita disuruh ganti baju teman-teman baju bartender teman-teman oke apa nih oh ada minigames juga oke this is good sebuah detail yang kecil tapi menarik banget menurut gue karena udah jarang yang berpikir untuk mengimplementasikan minigames-minigames kecil yang simple kayak gini ya oke this is actually good tuh kalian bisa lihat juga ya penempatannya semuanya layoutingnya level designnya ini oke banget sih menurut gue sih sumpah oke itu dia kok bahasa inggris ya gue kayaknya gue pake bahasa jepang deh sebelumnya tapi coba gue bakal oh gak bisa diganti jadi baik dari apa bahasa jepang ataupun bahasa inggris bener-bener diperhatiin dengan baik voice actingnya jadi gak kesannya cheesy atau apapun enak nyaman banget didengar dan bener-bener ya dimaksimalin lah dan ini yang gue seneng sih maksud gue jadi gak sembarangan gitu kalau misalnya ngomongin soal voice acting karena kan yang jadi permasalahan di beberapa game indie adalah kadang voice actingnya mereka maksain pake voice acting murah dan kesannya jadi gak ada rasanya sama sekali feel kedekatan sama karakternya kita sebagai player jadi gak ada itu karena voice actingnya gitu tapi ini gak bener-bener oke banget oke dari segi design kostum kalian bisa lihat bahkan langsung gue baru gue baru sadar ada jiggle physicsnya juga kalian bisa lihat disitu ya walaupun ya tapi yang gue yang gue seneng lagi adalah dari penggunaan tiap kostum itu cara kita untuk behave nya itu beda bener gak tuh kalau kita pake sportswear ini kita bakal kayak berdiri biasa terus kalau misalnya kita pake combat suit kita kayak bakal lebih stiff kayak lebih siap untuk bertanding dan juga kalau misalnya kita pake bartender suit kita bakal lebih behave kita bakal lebih siap melayani ini sebuah detail kecil tapi menarik banget menurut gue dan ini ada beberapa note-note juga tentunya game kayak gini harus kita baca cuma karena ini gue lagi ngasih first impression tentu nanti aja bakal gue bacanya dan mungkin kalian bisa pause nanti untuk membacanya sendiri ya intinya tempat-tempat disini bener-bener dipikirkan dengan baik gak setengah-setengah gue seneng banget implementasi dan eksekusinya bener-bener fokus banget mantap two thumbs up untuk developer keren banget oke erokis are waiting kayaknya kita bakal jadi pelayan dulu temen-temen dan kita akan ke oh bagian bar ini ya kita bakal buka oh jadi jadi gak cuma kita sebagai agent combat doang kita bakal oke kita kayaknya punya beberapa aktivitas lain yang bisa kita lakuin ya dan ini kayaknya menarik banget sih jujurnya oh semacam minigames kah alright dia mau J J L mix oke 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 ini menarik banget sih jujur ini menarik banget temen-temen implementasi minigames yang sangat menarik ya menurut gue ya jadi orang gak bosan gitu dengan bermain combat-combat dan cerita gitu aja oke kaka oke kita harus tetap ini supaya bisa oke nice one nice point oke kakak-kakak langsung kita mix langsung perfect nice one terus JJL mix alright nice one aduh time is up cuma gak apa menarik banget ini ternyata dia implementasiin kegiatan-kegiatan lain ini sebagai minigames dan ini oke banget sih maksud gue fresh banget dan bikin kita gak suntuk sama cerita dan combat doang gitu jadi ada kegiatan lain bisa kita lakuin juga gue makin penasaran kegiatan lain apalagi yang bakal bisa kita lakuin di dalam game ini ya oke this is good this is literally good ya dari segi background musik di tiap daerah juga berubah berbeda ambience yang coba dibawa oke banget gue senang banget sih mungkin ini bakal jadi best indie untuk tahun ini sih menurut gue sih untuk tahun 2022 sih karena implementasinya bener-bener menarik banget good job ya buat developer dari China sih harusnya soalnya kan ini salah satu dari playstation hero eh China hero project harusnya iya jadi harusnya ini bakal jadi salah satu contender yang kuat sih untuk best indie di tahun 2022 kedua-dua sumpah oke this is good this is good really mystery costume customer oke kita bakal samperin kayaknya dan menurut gue gini loh bahkan implementasi cyberpunk di game ini lebih deket sama yang cyberpunk gitu dibanding cyberpunk 2077 gitu maksud gue oke kalian bisa lihat dan denger dari segi voice actingnya serius banget digarap ya ini yang ini barunya bahasa inggris temen-temen tapi gue berani janji untuk dia yang bagian apa untuk dubbing di bahasa Jepang dan Chinese itu bener-bener penuh dengan perasaan gitu ngebawain jadi feelnya dapet banget untuk karakter si Enflores ini apalagi yang bahasa Jepang sih gue sangat rekomendasiin mainin di bahasa Jepang karena bakal lebih ikat oh ada combatnya disini oke uh menghilang oke ini yang akan jadi scene combat temen-temen tuh kalian bisa lihat ya kalian bakal lihat sedikit combat scene disini walaupun bakal lebih enak mainin ini game dipake controller sih temen-temen gue gak terlalu nyaranin pake keyboard karena kurang nyaman sih untuk gue pribadi ya ini dia untuk nge-scan oh kita bisa nge-scan anime apa enemy stats juga ternyata ya oke ini baru this is good this is menarik wits tuh ini dia dari segi combatnya temen-temen ada combo-combo menarik yang bisa kita lakuin tentunya tuh kalian bisa lihat ya kita juga bisa pake pistol kita bisa nge-dodge and we're gonna we're gonna use our pistol itu dia kita bakal nge-scan dulu musuh kita oke itu dia its no itu gue buka malah inventor ya ntar mungkin kalian ngerasa kombonya disaat ini bakal boring cuma gue juga masih belum tau mungkin nanti kedepannya bakal ada sistem upgrading dari segi combo yang bisa kita lakuin oh no no oke kita mati gue agak masih bingung kontrolnya menggunakan keyboard jujur aja temen-temen makanya gue bilang gue lebih nyaranin main ini pake controller karena kayaknya button dengan controller bakal lebih nyaman sih untuk main ini sih gitu oh kita bakal ngulangin lagi ya oke ini bakal kita skip aja tentunya karena kita udah lihat oh gak oh ada ada oke 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 kalian bisa lihat ya kalau misalnya gue tuh lumayan oke disini kita bisa pake utility kita bukan utility sih kayak usable item itu bisa ngeheal sekali wow shoot oke 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 dari tiap ngebunuh musuh juga kita bisa dapet item terlihat ya oke oke itu dia untuk combat sini temen-temen gimana menurut kalian jujur emang masih keliatan sedikit stiff sedikit kaku cuma gue yakin ini karena gue belum ngeunlock skill-skill dia yang lainnya gitu udah gitu masih banyak banget ragam senjata yang bisa kalian pake disini oke tuh kalian bisa liat ya maksud gue ekspresi dari karakternya tuh bener-bener dipikirin disini dan ini yang bikin gue suka banget sama si Ano Mutational jadi bukan kayak game indie yaudah indie jadi bisa dimongkrumin enggak tapi mereka berusaha untuk seserius mungkin ngegarapnya gitu ini yang gue suka sih tuh kalian bisa liat walaupun tanpa voice acting tentu bakal lebih baik lagi kalau misalnya ini semua ada voice actingnya tapi ini udah cukup banget dan ini udah bagus banget implementasinya jujur aja dan jujur buat gue ini akan menjadi kontender kuat untuk best indie di tahun 2022 ini bener kan deh masih tahun 2022 ya temen-temennya gue gak salah ya oke kalian bisa baca disini tentunya oke kita bisa ajak ngomok tentunya oke sekarang kita udah disuruh pergi sebenernya gak ngebantuin lagi disuruh temuin orang ya kita akan kembali lagi ke dalam klub dan bertemu sama kakak kita kita bisa pake komputer kita buat ngecek email apakah ada email baru nope dan buat nge-save nantinya gue bakal nge-save disini ada beberapa save load jadi gue gak tau nih temen-temen apakah ada beberapa ending di game ini atau cuma satu doang jadi manti mari kita liat ya oke see bener-bener diperhatiin dan ini yang gue suka banget sih jijir aja tuh kita tuh sedang dalam apa ya kita tuh lagi sakit sebenernya tuh ini di lantai 2 ada kamar Ryan tadi kalau salah yes oh gak ada Ryan ya oh enggak di luar oh di bawah oh di sini oke house forest oh langsung dimatikan oh ini bapaknya bapaknya robot ya bapaknya udah robot ya tuh kan gue udah sesuai yang gue bilang voice acting disini bakal ditaruh di cutscene-cutscene penting aja temen-temen gak semuanya oke bisa tuh learn a way to cure your illness si Ryan ini oke kita lagi minta informasi soal si Ryan sama ayah kita yang udah jadi robot ini oke this is good this is good really gak bohong gue ini bener-bener menarik ya tuh udah gitu build up emosi yang coba dibangun sama mereka mereka dengan lagunya ini bener-bener oke banget sih jujur aja temen-temen this is good this is good bener-bener gak bohong gue oke kita disuruh ngecek noktis sekarang oke nah ini ya temen-temen juga ya oh gue tapi udah jatuh cinta banget sih sama dunia yang coba mereka bangun sih ini bener-bener bagus banget jujur aja dan gue bener-bener pengen give a plus untuk developer ya ini bener-bener bagus banget dan mereka bener-bener serius banget ngegarap ya jadi gue harap ini sih akan menjadi standar baru untuk game-game indie ya kedepannya ya karena ini bener-bener dipikirin banget sih maksud gue oke kita akan coba ke noktis city mungkin sebentar temen-temen sebelum menyedahi ya untuk melihat perubahan apa lagi nih yang ditawarin di noktis city apakah dia mempunyai feel yang beda lagi atau gimana seenggaknya maksud gue kalian tuh udah tau ya udah dapet gambaran singkat dari gameplay ah sampe susah ngomong gameplay dari Anomotationem ya karena bener-bener dipikirin dengan baik sih menurut gue oke oke ini bagus sih guys ini bener-bener bagus kalian bisa lihat feel apa feel jepangnya bener-bener diperhatiin ini jepang apa cina ya gue kurang tau sih sorry temen-temen kalau misalnya salah cuma maksud gue ini bener-bener dipikirin banget jadi feel-nya bener-bener kerasa dan kalau ini tuh kayak Neo China atau Neo Japan gitu loh intinya oke gak sembarangan lah dibikin intinya oke itu dia kita bisa beli barang nanti segala macem tuh kalian bisa lihat ya tuh dari segi kota yang coba dibangun kalian bisa lihat ini bener-bener serius banget mereka ngebangunnya dan futuristik banget see ini bener-bener keren banget jujur aja temen-temen ini dia baru prologue itu dia itu dia Anomotationen oke mungkin segitu aja temen-temen untuk first impression gue kali ini dari Anomotationen jujur intinya buat gue gue bisa rekomendasiin banget ke kalian semua untuk cobain game indie dari salah satu proyek yang tembus dari playstation China Hero Project ini ini bener-bener digarap serius banget mereka mikirin dengan baik dari segi karakterisasi voice actingnya walaupun cuma di beberapa sisi expressionnya dunianya combatnya yang terkesan simple walaupun ya walaupun masih banyak yang bisa di improve tapi tentu aja ini udah eksekusi yang paling was menurut gue dari sebuah game indie menurut gue dengan pendekatan 2,5D ya tentunya karena kita ngambil karakter yang 2D tapi dibikin bawa ke latar yang 3D dan ini menarik banget jujur aja dan patut banget kalian coba dengan harga di 170 ribuan kalau di Steam dan untuk di Playstation kalian bisa dapetin di harga 300 ribuan ya menurut gue tentu aja bakal lebih worth it di PC cuma kalau emang kalian punya di konsol silahkan beli di konsol karena ini game worth it banget worth to buy tentu aja jadi gak usah takut ya oke mungkin segitu aja gimana menurut kalian taruh komentar kalian di kolom komentar kasih tau kasih tau gue gimana menurut kalian tentang si Anomotation ini jangan lupa untuk like share dan juga subscribe tentunya thank you banget yang udah nonton sampai akhir kita akan kembali lagi di next first impression dan tentunya gue bakal mainin ini di stream dan juga tergantung kalian apakah kalian mau tau review gue soal Anomotation 6 atau enggak bisa langsung tulis di kolom komentar juga yaudah ya mungkin segitu aja dari gue see you on another first impression bye bye guys ciao sub indo by broth3rmax